Intro Menjaga kesehatan dengan melakukan olahraga semakin disadari oleh banyak orang. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini, olahraga menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk menjaga imun agar tetap baik. Mendapatkan tubuh yang ideal dan tetap dapat menjaga kesehatan tidak lagi harus di pusat kebonggaran. Dengan kondisi seperti ini, olahraga street workout menjadi alternatif terbaik untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi. Pada dasarnya, street workout adalah salah satu jenis olahraga yang dilakukan secara outdoor dan menggunakan alat bantu olahraga yang sederhana. Yaitu dengan memanfaatkan peralatan yang biasanya ada di taman. Street workout adalah olahraga yang tidak perlu kita harus ke gym untuk melakukan sebuah latihan. Tapi dengan menggunakan fasilitas umum kayak berupa taman, ataupun bisa juga kayak di pelot-pelot-pelot jalan, kita juga bisa melakukan street workout itu sendiri. Karena street workout lebih cenderung dengan bodyweight exercise. Salah satu komunitas street workout yang aktif berada di Depok. Berdiri pada tahun 2016 dan berlokasi di Taman Merdeka Depok II. Anggota street workout Depok kini sekitar 200 orang. Hal yang harus dipenuhi ya sebenarnya tidak ada ya. Namanya kan kita ini kan komunitas ya. Kita bergerak dari hati, dari anak-anak yang emang pengen mengajak anak-anak di Depok, remaja-remaja Depok, bahkan orang dewasa pun juga ada. Kita nggak ada syarat sama sekali, paling tidak kalau latihan bawa air aja. Dan niat sih yang jelas. Kamal mengatakan street workout lebih cenderung ke arah latihan senam dan latihan berat badan. Olahraga menggunakan berat badan dari tubuh kita sendiri yang biasanya dilakukan di tempat terbuka. Kalau misalkan pemula, pemula ini kan berarti kan masuknya ke dalam kelas progres ya. Buat yang belum bisa sama sekali, kita bermula pasti dalam posisi push up. Kita bisa mulain-mulainya dari push up, lalu kita bisa melakukan gerakan-gerakan lainnya seperti kardio paskularnya juga. Seperti barfis, ataupun mountain clamber, ataupun kita bisa melakukan jogging-jogging kecil, squat, dan lain-lainnya. Nah, itu masih banyak sih sebenarnya kalau ini. Street workout terbagi dua basic. Pertama, basic freestyle dan basic dasar. Basic dasar lebih dikenal dengan set and ribs atau strike. Sedangkan untuk freestyle ini ada dinamik atau statik dan lain-lain. Misalkan untuk basic set dan ribs atau strike ini lebih aman. Akan lebih riskan kalau masuk ke dalam gerakan freestyle. Tanpa ada fasilitas yang mencukupi atau mumpuni akan menyebabkan cederah, terutama pada bahu dan kudang. Harapan saya sih ya untuk ke depannya ini semoga hadirnya komunitas ini itu bisa membanggikan motivasi dari jiwa-jiwa anak-anak muda, orang tua, maupun anak-anak yang paling kecil. Karena kan kalau di depok ini kan suka ada anak-anak kecil-kecil, jadi ada latihan kan. Jadi hadirnya ini kan kayaknya saya bilang, untuk menyadarkan masyarakat agar berluar raga atau menjalankan pola hidup sehat. Karena masih sedikit sih di daerah depok ini, paling tidak hanya remaja-remajanya saja. Orang-tuanya ini masih terbilang ini karena mungkin tidak terlalu cocok ataupun melihat dari teman-teman setelah ke depok ini melakukan gerakan yang advance ya, expert ya. Jadi yang orang-orang panya, kita memang kagak mampu kayaknya melakukan seperti itu. Padahal ada basic-nya, ada gerakan yang paling mendasar. Terima kasih telah menonton!